Persib disebut jadi badut di Asia, begini reaksi Bojanhoda. Pelatih Persib Bandung, Bojanhoda, memberikan tanggapan atas pandangan bahwa Maung Bandung hanya menjadi badut di kompetisi sepak bola Asia. Persib belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan yang telah dijalani, dengan dua kekalahan dan satu hasil imbang. Dua kekalahan yang dialami Persib adalah 1-0 melawan Port FC dan Zhejiang FC, serta hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors. Serangkaian hasil buruk Persib di kompetisi antar klub Asia memicu kritik dari Bobotoh, yang mempertanyakan kemampuan Maung Bandung bersaing di level Asia. Banyak Bobotoh mungkin tidak menyadari bahwa level Asia jauh lebih tinggi dibandingkan Liga Indonesia, kata Bojanhoda. Selain itu, ada kendala lain yang sudah saya sampaikan, yaitu jadwal pertandingan Liga yang kurang mendukung dan membuat pemain merasa kelelahan. Jadi, kami harus memfokuskan energi pada beberapa pertandingan. Tambahnya, saat menghadapi Lion City Sailors nanti, Bojanhoda akan membawa 20 pemain, meski ia belum mengungkapkan nama-nama yang akan dibawa. Mungkin sekitar 20 pemain, ujarnya. Persib akan bertanding melawan Lion City Sailors pada McDie keempat grup FACL2 2024 hingga 2025 di Stadion Jalan Besar, Singapura, pada Kamis, 7 November 2024. Adhitia Herawan tepis anggapan Persib tak serius di ACL 2 Direktur olahraga PT Persib Bandung bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menolak anggapan bahwa Persib Bandung kurang serius dalam keikut sertaan di AFC Champions League ACL 2 2024-2025. Persib akan kembali bertanding di ajang ACL 2, menghadapi Lion City Sailors FC di Jalan Besar Sports Center, Singapura, pada Kamis, 7 November 2024. Dalam kompetisi tingkat Asia tersebut, Persib belum berhasil meraih kemenangan. Dari tiga pertandingan yang telah dijalani, Persib hanya mampu meraih satu poin dari hasil imbang dan mengalami dua kekalahan. Persib mengalami dua kekalahan dari Port FC asal Thailand dan Zhejiang FC, serta sekali imbang di kandang saat melawan Lion City Sailors. Rekor ini berbeda jauh dibandingkan performa mereka di Liga Indonesia, di mana Persib berada di posisi atas klasemen sementara. Hasil ini memicu spekulasi di kalangan Bobotoh yang berpendapat bahwa Persib lebih memprioritaskan Liga 1 ketimbang ACL 2. Dalam sebuah pertemuan dengan Viking Persib Club di VOC Inlander Kofi Huis, Jalan Pahlawan No 70, Kota Bandung, Adhitia membantah anggapan tersebut. Ada alasan mengapa di Asia performa Persib tampak kurang maksimal. Pertama, kita masih kurang berpengalaman di tingkat Asia, termasuk para pemain. Di Asia, standar permainannya sangat tinggi, dan banyak pemain kami yang mengalami cedera, ujar Adhitia. Sepanjang musim Liga 1 2024-2025, Adhitia menjelaskan bahwa squad Persib belum pernah bermain dengan formasi lengkap karena beberapa pemain selalu absen akibat cedera. Sejak Liga dimulai, baru kali ini, 1 November 2024, seluruh pemain Persib dapat berlatih bersama, meski sebagian masih dalam proses pemulihan cedera. Jelasnya, Adhitia menegaskan, kendala utama Persib dalam bersaing di ACL 2 adalah perbedaan standar tinggi kompetisi tersebut. Ini menjadi tantangan bagi Persib, bukan soal anggaran. Karena semakin jauh kita melaju di fase grup, subsidi dari AFC justru akan bertambah. Itulah target yang ingin kita kejar. Tutup Adhitia. Bojan Hodak berharap David Dasilva bisa jadi solusi absennya Dimas Derajat. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara mengenai sanksi yang diberikan AFC kepada Dimas Derajat. Bojan menganggap sanksi tersebut terlalu berat, sebab Dimas harus absen dalam 3 pertandingan dan dikenakan denda sebesar 1.500 dolar Amerika. Sanksi ini dijatuhkan setelah Dimas Derajat melakukan pelanggaran dengan menanduk belly right dalam laga melawan lain Siti Sailors di grup FAFC Champions League 2, ACL 2, 2024-2025 beberapa waktu lalu. Tentu ini berat, karena ketika ada pemain yang absen, itu menjadi tantangan bagi tim. Namun, ini juga memberi peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka, ujar Bojan kepada media. Dengan absennya Dimas, Bojan melihat ini sebagai kesempatan yang tepat untuk mempercayakan posisi utama kepada David Dasilva. Menurutnya, keputusan ini juga adil, mengingat Persib membutuhkan penyerang yang tajam dalam kompetisi ACL 2 2024-2025. David memang belum sepenuhnya bugar, namun dia perlahan sudah kembali dimainkan. Yang terpenting sekarang adalah memberinya waktu bermain agar ia kembali ke performa terbaik, jelas pelatih asal Kroasia ini. Namun, karena kondisi kebugaran David yang belum stabil, Bojan akan mempertimbangkan rekomendasi dari tim Medis Persib dalam menentukan seberapa banyak David akan bermain. Bojan juga menekankan pentingnya mengatur keterlibatan David dalam setiap pertandingan secara bijak, agar performanya bisa mencapai level terbaik. Kami akan melihat apakah dia akan menjadi starter, karena hal itu bergantung pada saran dokter dan fisioterapis tim. Apa yang mereka rekomendasikan, saya akan ikuti. Saya percaya pada keputusan mereka, tutup Bojan.